Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makam Al-Habib Hamid atau yang lebih dikenal dengan Habib Basiri terletak di Jalan Keramat RT 13, Kelurahan Basiri, Kecematan Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan Lokasi makam berada di tepian sungai Martapura yang berada di seberang jalan Beliau meninggal dunia pada tahun 1949 atau pada usia 90 tahun Makam Habib Basiri selalu ramai dikunjungi peziarah baik peziarah dari dalam negeri maupun luar negeri Al-Habib Hamid dikenal sebagai waliullah yang menyembunyikan kewaliannya dengan bertingkah nyeleneh atau di luar kebiasaan pada umumnya Berikut ini adalah salah satu karomah beliau Dikisahkan dahulu pada saat zaman pendudukan tentara Jepang suatu hari orang-orang ditakutkan dengan pesawat tempur tentara Jepang yang lalu lalang di atas langit Banjarmasin Pada saat itu orang-orang berkumpul di depan rumah Habib Basiri Di saat orang-orang sangat ketakutan Habib Hamid pun mendatangi mereka Kala itu beliau mengambil sebuah kayu sambil melafalkan doa-doa Setelahnya kayu itu dirakit seolah menyerupai remote control Sehingga pesawat tentara Jepang tersebut seperti dikendalikan oleh Habib Hamid diarahkan ke kanan dan ke kiri dan akhirnya ditabrakkan Ada juga pesawat seperti hilang kendali dan akhirnya jatuh ke tanah Keanehan lainnya yang membuat heran keluarga dan para peziarah yakni tumbuhnya tanah di atas makam Habib Basiri Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan Begitu juga soal bau wangi yang menyengat seringkali muncul dari area makam beliau Seputan Basiri diambil dari kata sirih Dimana di sekitar rumah Habib Hamid dulunya banyak terdapat pohon sirih dan pusat pedagang yang berjualan sirih Sementara kubah segi enam di atas makam beliau Didirikan tidak lama setelah Habib Basiri wafat Kubah segi enam tersebut Bisa diartikan sebagai peningkat rukun iman Teman-teman dua alfa Demikianlah sekilas kisah waliullah Habib Basiri Dari tanah banjar masing Akhiru kalam Wabilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!